Di tanah laut periode 2018-2023, Bambang Alam Syah dan wakilnya Ahmad Nidar berkampanye di kecamatan Takisung, Rabu kemarin. Selain pembangunan infrastruktur, pasangan nomor urut dua ini juga berjanji meningkatkan jaminan kesehatan kepada warganya. Inilah suasana kampanye pasangan Bambang Alam Syah Ahmad Nidar di kecamatan Takisung. Pasangan dengan tagline strategis atau sejahtera terunggul dan istimewa ini berkampanye di dua tempat. Pertama, pukul 15.30 Wita di desa Ranggang dan yang kedua pukul 20 Wita di desa Benua Tengah. Kampanye di tempat tinggal calon wakil bupati nomor urut satu ini disambut antusias warga setempat. Bahkan, warga rela mendatangi tempat kampanye di bawah guyuran hujan. Mereka dengan sabar menunggu kedatangan pasangan yang juga didukung partai Perindo ini. Sebelum kampanye, Bambang Alam Syah dan Ahmad Nidar bertemu beberapa tokoh agama di kecamatan Takisung. Selain itu, meninjau rumah warga yang akan dibedah, Bambang juga memberikan bantuan kepada pemain alat musik tradisional kurung-kurung di desa Ranggang. Bambang yang merupakan petahana ini berjanji akan terus melakukan perbaikan pada berbagai sektor, seperti pertanian, peternakan, dan infrastruktur. Bambang juga berjanji lebih meningkatkan jaminan kesehatan warga tanah laut. Sementara itu, Ismail, salah seorang warga yang hadir dalam kampanye kali ini, mengatakan dirinya optimis pasangan nomor urut dua ini akan keluar sebagai pemenang. Ia menilai tanah laut mengalami banyak kemajuan selama di bawah kepemimpinan Bambang Alam Syah. Menurut saya, pasangan Pak Bambang kerja saya sebagai masyarakat warga tanah laut bangga. Karena program beliau berarah. Beliau juga dari pendidikan teknik, sekarang nggak langsung dia persis tahu. Pada kampanye di Kecamatan Takisung ini, pasangan Bambang Alam Syah Ahmad Gizar didampingi delapan partai pengusung. PDIP, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, P3, Hanura, serta partai pendatang baru pemilu 2019 Perindo sebagai pendukung. Dari Tanah Laut, Zulki Pli Yunus, Ainews melaporkan.